Pasca kericuhan yang terjadi di kantor Arema FC saat demo Aremania hari minggu lalu, manajemen Arema FC mempertimbangkan nasib kelanjutan tim. Manajemen angkat bicara pasca kericuhan yang terjadi di kantor Arema FC di Malang. Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Tatang Dwi Arvianto mengatakan, manajemen sudah berupaya mengembalikan kondisi normal. Mulai membuka krisis center penanganan korban tragedi kanjuruan, hingga menjalani sanksi dan membayar denda. Jika upaya Arema FC dianggap belum memenuhi keinginan banyak pihak atau justru membuat tidak kondusif, manajemen akan mempertimbangkan kelanjutan eksistensi klub Arema FC. Kami juga terus berupaya dan berusaha agar situasi ini kembali normal. Tapi jika memang upaya dan entikat Arema FC ini kurang dianggap memenuhi keinginan banyak pihak, mungkin sesuatu justru membuat tidak kondusif. Mungkin kami sebagai direksi dan manajemen akan memperkembangkan ke eksistensi klub ini.